yo kembali dengan channel youtube aku saya warife apa kabar kalian semua yang lagi nonton video review kali ini aku ucapkan terima kasih yang sudah yo silahkan terima kasih yang sudah klik lah klik video ini aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini tanpa di skip-skip dan buat kalian jangan lupa untuk langsung di subscribe di pojok kanan hp kalian biar aku terus semangat konten guys dan aku doakan ke kalian yang sudah subscribe semoga sehat selalu rezikinya diperlancar dan apapun perusahaan selalu dipermudah bian konkernok pendala koma-komanya guys di kon enak aku juga enak menurutkan kalau tidak diperlancar dan subscribe aku diperlancar jadi kayak ada timbal balik ini saya jalan yuklah tidak bisa diperlancar tidak apa-apa saya tidak memaksa kok aku teman-teman ada silver play button ini oke aku akan lanjutkan review aku untuk yang kemarin yang aku upload di channel IGTV aku untuk liquid-nya ini cek ke tengah-tengah gitu liquid voodoo dari vepsu ini ada yang voodoo biasa dan voodoo biasa dan voodoo extreme jadi aku bahkan jelasin ke kalian apa perbedaan dari liquid dari vepsu yang voodoo biasa sama voodoo extreme ini dan untuk rta nih aku juga masih sama seperti kemarin aku pakai oris sama druga v2 dan untuk yang oris aku kasih yang voodoo biasa untuk yang druga v2 aku bakal kasih di yang voodoo extreme dan kawatnya aku selalu pakai kawat dari pushwire yaitu kawat local pride asli buat ke Jember jadi berkaryan yang daerah Jember penasaran dengan rasa koil ini karena langsung aja DM ke pushwire atau ke aku langsung langsung DM ke aku biar kalian bisa ngasih no liquid liquid bisa merasa no koil enak murah nggak sampai betul omah nggak sampai ngutang lah pokok yuk siku enggak bakal bahas koile leh semen kepo kepo langsung aja DM aku aku bakalan ngelanjutin dan menjelaskan ke kalian rasa dari liquid ini oke pertama-tama aku bakalan tetesin dulu aku udah pakai seharian dan kapasit juga belum ganti karena ini masih enak wih santai bro oke kita coba dulu guys bismillahirrahmanirrahim oke sabar guys mainnya tak jelas dong tak ganti rtlc tadi udah pakai yang voodoo biasa yang ini adalah voodoo voodoo yang ekstrim likyud damari samtati guys suhu wangaruk oke 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 aku bakalan jelasin satu-persatu untuk di-inhale, exhale, aftertaste, dan tingkat throat hit dan tingkat manisnya sendiri oke, aku tadi kan udah coba yang Voodoo biasa ini kalau kataku sih untuk di-inhale-nya sendiri aku ngerasain kayak buah-buahan tapi lebih condong ke rasa buah melonnya itu lebih dominan untuk di-inhale-nya sendiri sedangkan nanasnya sama berine kok agak kayak tipis banget mungkin hampir menyerupai kayak hin lah tapi untuk di-exhali sendiri itu baru rasa buah yang aku dangkep iku cuma rasa melon, nanas, sama buah berine sendiri yang ada di liquid yang Voodoo biasa ini dia kayak nge-balancing semua rasanya jadi nggak ada yang terlalu menonjol untuk di-exhali sendiri kalau kataku sih kayak nyatu jadi satu nyatu jadi satu dan liquid ini untuk di aftertaste-nya sendiri dia ninggalin rasa seger untuk tingkat manisnya yang Voodoo biasa ini liquid fruity tapi adem ini nggak terlalu dingin sih jadi kalau menurutku sendiri nggak tahu kalau menurutnya kalian berbeda juga pandangan kita kalau kataku sih ini liquidnya nggak terlalu dingin tapi ada kayak seger-seger gitu loh dan untuk di-aftertaste-nya aku merasain kayak buah-buahan aku malah memang buah-buahan cuangan lho untuk tingkat manisnya sendiri aku kasih nilai satu sampai sepuluh aku kasih nilai tujuh karena nilai manisnya sendiri pas untuk yang di Voodoo Extreme ini nah ini baru ada perbedaan untuk di-inhalenya sendiri untuk di-inhalenya sendiri jadi aku ngerasain itu rasa buah nanas itu lebih dominan daripada meloni sedangkan rasa meloni aku kayak lahir kedua ini tapi nggak ada kayak buah beri ini sih kok cuma nanas sampai melontok dan untuk Apple XL XL sendiri itu dia lebih dominan ke meloni sendiri malah kebalikannya dari sing pertama dari di-inhalenya lebih condong ke nanas tapi jadi dia condong ke melon tapi diikuti dengan rasa buah nanas yang agak kayak asam-asam gitu untuk tingkat dinginnya sendiri sih ini kalau kataku dinginnya yu dia mau ekstrim soalnya di rahang bagian atas itu bagian mulut bagian atas iku koyok sing mari Hai tapi untuk ditingkat tenggoro anjing ada me pas nyasuk tenggoroanku enggak terlalu dingin juga malah kayak pas gitu cuma ada me pasti Tenggoro kondik rahang bagian atas itu baru sing kroso banget after testnya sendiri dia hampir sama kayak Voodoo yang pertama enggak ada beda nih tingkat manisnya juga enggak sama aku kasih nilai tujuh yang ini berbandingannya sih seperti itu tadi seperti yang aku jelaskan tadi tingkat rotinya sendiri tiap fruity 3mg ya termasuk soft banget lah jadi cocok buat kalian yang panas-panas langsung pengen ngevip ikut dingin-dingin dan kalau aku sih lebih suka sing Voodoo biasa daripada Voodoo yang extreme ini soalnya aku nggak terlalu kuat dingin juga jadi aku mending pakai yang Voodoo biasa ini dan coba kalian kolam tulis di kolom komentar yang lebih vote yang mana yang Voodoo biasa atau yang Voodoo extreme ini kasih pendapat kalian yang sudah cobain soalnya aku lebih eh apa lebih suka esing saltnik sih saltnik Voodoo lebih enak ya mungkin untuk divestral kalian yang belum ready stock liquid Voodoo yang Voodoo ini karena langsung aja cek di kolom deskripsi karena aku udah jantung main link di sana lengkap dari Instagram nama Voodoo Instagramnya aku dan Instagram dari semua pendidikan Voodoo jadi langsung aja kalian kepoin follow atau langsung DM untuk suruh Voodoo di kota kalian di stock produk dari Voodoo ini dijamin tak bakalan rugi nggak bakal nyesel mungkin dengan harga sekitar 130 seperti luka hargani lunar saya bisa menikah menikmati liquid sing kalau kataku sih nggak terlalu alay sih rasanya manis hingga over rasanya juga pas lalu tipis-tipis banget masih bisa ngerasain lah ya seperti itulah untuk mendapatkan tentang liquid Voodoo ini jadi untuk kalian yang punya udah pernah nyobain liquid Voodoo ini karena langsung aja kasih di kolom komentar Oke biar aku nanti bales dengan kasih love Oke terima kasih yang sudah nonton video review kali ini aku ucapkan terima kasih banyak sudah nonton tanpa di skip-skip dan aku ucapkan kembali lagi selera kita juga berbeda settingan RDA RTA RBA tadanya juga berbeda jadi ucapkan dengan nombangku jadikan video ini sebagai referensi kalian sebelum liquid karena apa yang aku aku ucapkan saat ini adalah apa yang aku rasakan saat ini juga jadi penyakit jadikan coba dewe dikon camu singwis pernah coba desengwis pernah duwe liquid Voodoo jengigi karena reviewer terbaik adalah diri kalian sendiri Oke Oke sopijak lho Oke terima kasih sudah nonton thanks for watching see you next time ketemu lagi nanti di review-review aku selanjutnya Oke bye bye